Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrew Han dan di kesempatan kali ini saya akan mereview Saint Cloud Meet EX Dragon Serie U yang Vinyl Bronze Cloud alias V3 ya teman-teman dan ini keluaran kedua dari bronze yang EX V3 ya teman-teman ini rilisnya mungkin sekitar bulan lalu ya kalau tidak salah ya dan seperti yang kita lihat ini box depannya desainnya gelap ini ada gambar naganya dan tentu juga sirinya dan ini dari box samping ini cukup keren karena kita nanti dapat dapat rambut yang apa yang jegrak menuju ke atas ini box sampingnya ini objek dan di belakang ini pose mengeluarkan ultimate nya dan disini ini ada Capricorn Sura ini karena di dalamnya kita nanti mendapatkan apa aksesoris tangannya ini nanti mungkin kita coba saja teman-teman ini ini ada beberapa ada berapa ya lima ini tapi nanti faceplate nya berapa ya nanti kita tengok saja dan ya enggak pakai lama kita langsung lihat saja dalamnya ya di dalamnya ini ada tiga blister blister dan ini blister yang pertama seperti ini �ط 5 faceplate ya dengan yang dipakai ini teman-teman dan ini ada tiga pasang tangan ini apa dua lambutnya yang mekrok yang satu ini mekrok ke atas yang satu ini menyeber ini ini dan disini ya inilah dua lambutnya yang mekrok yang satu ini mekrok ke atas yang satu ini menyebernya ini dan di sini ya inilah dua tangan yang untuk berapa ini kayak berjabat tangan dengan Capricorn surah dan blister terakhir ini adalah kerangka bentuk objek nanti video saya selanjutnya saya akan merakitnya ke bentuk objek ya teman-teman jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman dan sebelum saya rakit seperti biasa kita lihat dulu manual bukunya nah ini Dragon siriu dan dalamnya yang bagian kiri ini part-partnya yang tengah ini ini step-stepnya langkah-langkah untuk merakit memasang armornya yang paling kanan ini ini merakit ke bentuk objek ya dan seperti inilah sudah tidak pakai lama kita pasang langsung saja armornya dan ini siriu nya ini berhubung apa ya ini IX nya bronze perutnya ini tidak kerempeng ya seperti IX nya Paragulsen ini lebih kelihatan lebih proporsional rambutnya cukup panjang sisi riu ini nanti mau nggak mau kalau memasang armornya ini kepalanya harus dicopot ini tidak ada armor paha ya ya pahanya ini enggak ada langsung lutut juga ini kaki ini masih baru cukup kincolang juga si Dragon siriu iya ya kira-kira begini untuk armor kakinya dan sekarang ini kepalanya saya copot dulu aja nanti biar enak memasang sekarang ke armor tangannya dan disini ini enggak ada armor tangan yang apa ya polos ya teman-teman armor tangannya ini wait dimana ya ini armor tangannya ya Tuhan saya saya jadi pikun ini teman-teman ini yang kelihatan ini tamengnya ini nah jadi ini adalah armor tangannya yang sebelah kiri ini adalah tameng dari si Dragon yang konon di kisahnya ini adalah tameng apa ya tameng terkuat ya atau armor terkuat diantara 88 sen Athena ya teman-teman ya teman-teman ya jadi gini yang berlindung tangannya dan yang sisi tak apa armor tangan kanannya ini ini untuk V3 ini bentuknya adalah kepala naga ya ini letaknya melah di bagian armor armor tangan kanannya ya kurang lebih seperti ini dan sekarang kita ke armor rocknya ini armor rocknya untuk ukuran V2 ini cukup apa ya hitungannya cukup padat dan juga banyak ini apa ini bagian-bagian masing-masing sisi ini ada kayak tiga ya tiga ya ini ditarik ke atas gini kita pasangkan ya tiga ya ini dan sekarang ke armor ini apa tubuhnya ini ini bagian depannya ini dicopot jadi gini ini ada apa ya kayak lubang di punggungnya ini ini harus menancap ya teman-teman dan ini ini harusnya oh ya copot ini ini lehernya gini ya dan ini kita colokkan dan ini sangat disayangkan ini belum apa-apa catnya kayak lotok gini teman-teman ini ini masih baru padahal saya rasa Senkot mit yang terbaru terutama IX ini catnya sangat apa ya menyedihkan sekali ya teman-teman kualitasnya waw dan bawaan pabrik itu sudah enggak rata catnya dan ini armor bahu dalam di ini ditancapkan di lubang sini ini ada lubangnya sisi satunya juga ini ditancapkan gini ya dan untuk armor bahunya ini untuk Dragon ini cukup unik ini ini apa ya lubangnya ada lubang ini ditancapkan disini biasanya akan diselipkan di part sini tapi ini kita tancapkan disini mungkin begini mungkin begini entah bagaimana ini mungkin begini ya teman-teman ya jadi kayak gini dan sisi satunya ini juga sama lubangnya ditancapkan disini ini ya dan saya rasa ini sudah selesai ya teman-teman cukup simpel saya rasa ini ditasangkan gini ya dan sudah jadi ya teman-teman dan untuk memasang tiara nya ini yang agak susah-susah gampang ya ini harus dicopot dan ini kita ganti dengan ini rambut cadangannya ini saya tidurkan aja dari pada nanti jatuh nah dan tiara nya ini ini nanti harus dipasangkan disini ini dicopot dulu untuk yang ini agak susah-susah gampang kayak yang Pegasus apa itu V3IX itu juga sama kelihatannya kayak mudah tapi kadung dicoba itu juga agak susah-susah gimana gitu ya ini kayak gini dan ini diselipkan gini ya teman-teman nah ini nya marah copot gini mungkin ya ya gini dan ini ini coba ini ditancapkan dulu saja tancapkan balik mungkin seperti ini dan ini di balikin lagi ya mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman jadinya sebenarnya cukup sederhana sekali cuma saya yang saya suka itu adalah part apa ini tangannya ini ada apa kelihatan maganya juga tamennya ini cukup keren dan kalau kita compare dengan yang V2 nya ini sepintas kelihatan sama tapi ada beberapa part yang berbeda kayak di kaki ini ini yang disini ini kelihatan lebih padat yang ini ini masih ada jadanya disini dan untuk di bagian kakinya bawah ini ini warnanya hitam sedangkan disini ini warnanya hijau ya teman-teman dan sedangkan untuk di armor dadanya pun ini ini kelihatan beda dan di ini terutama ini bagian rock nya ini cuma pinggangnya saja sedangkan disini ada rock nya dan tentu saja untuk armor tangannya ini ada naga ini yang V2 ini tidak ada kalau kita lihat nah ini bagian tangannya ini ini tidak ada kepala naganya dan kalau yang disisi kirinya ini 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 sama-sama tameng tapi motifnya ini juga beda dan untuk bahunya ini ini hampir sama ya datang tangan naganya tapi untuk bahunya sini lebih simple ini lebih ada banyak lekukan dan kalau dari belakang ya armor kakinya ini kelihatan cukup lebih padat ini lebih jarang ya teman-teman dan kalian di V2 ini ini enggak ada rambut yang jegrik ya teman-teman rambutnya cuma yang motif gini saja ya teman-teman mungkin kira-kira begini saja teman-teman posenya ini bersalaman dengan Capricorn Sura karena apa yaitu setelah mereka bertarung di kastel Capricorn yang di pertempuran 12 Gulsen itu Sura yang menyelamatkan Siriu dengan apa ya memberikan jubah kain Capricornnya ini Clothnya ini sehingga Siriu tidak mati ya waktu menggunakan jurusnya yang mengorbankan diri itu dan sekaligus Surani memberikan jurusnya yaitu Excalibur ya teman-teman jadi ya seperti ini saja dan tangannya ini saya coba genggamkan gini ini pas ya teman-teman ya seperti ini sekarang saya coba bahwa seserium mengeluarkan jurus ultimatenya yaitu 100 force Dragon ya kalau tidak saya nama saya kok lupa ya itu jurusnya senlibra doko juga seperti ini rambutnya kelihatan mekrok ya teman-teman cukup cakep ya teman-teman ini lebih keren lagi kalau dikasih efek naga efek naga saya dulu beli KW tapi entah kenapa itu kok udah lama nggak saya pajang saya simpan itu efeknya keluar berjamur ya teman-teman seperti ini wih cakep dan ponsel terakhir saya coba menggunakan efek ya teman-teman ini saya coba rambutnya yang mekrok ke atas ini ini cukup berat juga sebenarnya nih kalau enggak ada efek dikasih stand base ya teman-teman berhubung ini ada efek ini efeknya ini bisa mengganjal biar enggak jatuh ya teman-teman di kurang lebih seperti ini dan karena ini efeknya ini lingkarannya ini cukup kecil jadi ini kakinya enggak bisa terlalu dibuka secara lebar ya tapi ini sudah cukup oke kalau menurut saya tak nanti saya pajang pose apa tapi sementara gini dulu saja ya dan ya cukup sekian dulu saja video dari saya dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video saya dan buat teman-teman semoga selalu sehat ya teman-teman dan bagi yang sakit semoga diberi kesembuhan dan dimudahkanlah selalu bagi teman-teman dan jangan lupa bunyokosmo bye 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 Terima kasih.